Kecelakaan maut melibatkan bus pahala kencana dan truk di Jalan Tol Semarang, persisnya di KM430, Turunan Tembalang, Kota Semarang, Senin 1 April 2024 sekira pukul 5.30. Akibat kejadian ini, dua tewas meliputi sopir cadangan bus dan seorang penumpang. Polisi masih menyelidiki kasus kecelakaan ini lantaran truk yang terlibat kecelakaan memilih melarikan diri. Kasubnit Dua Gakum Satlantas Polresta Besemarang, Ibda Agustri Handoko menyebut, dua korban meninggal dunia meliputi seorang penumpang bernama Redo Setiawan, 49 tahun warga Karawang, Jawa Barat. Kemudian korban lainnya bernama Andi Wijaya, 56 tahun warga Magesen, Semarang Utara, Kota Semarang yang merupakan sopir cadangan dari bus tersebut. Kedua korban mengalami luka parah di kepala. Jenazah korban kemudian dibawa ke RS UP Dr. Karyadi Semarang untuk proses selanjutnya, paparnya Senin 1 April 2024. Menurut Ibda Handoko, ada pula lima korban lainnya mengalami luka-luka. Mereka adalah para penumpang bus. Mereka telah mendapatkan perawatan medis di RS Elizabeth Semarang. Untuk kondisi sopir bus selamat, imbuhnya. Kronologi kecelakaan, lanjut dia, bermula saat bus bernomor polisi B7423TK melaju dari arah selatan menuju utara atau dari tembalang ke Jatingaleh. Diduga sopir bus kurang waspada pandangan depan dan tidak menjaga jarak aman saat berkendara sehingga bus menghantam bokong truk yang melaju searah di depannya. Tak pelak, bus warna putih itu ringsek di bagian depan sisi kiri. Setelah terjadi kecelakaan, pengemudi truk tidak dikenal itu meninggalkan lokasi kejadian, bebernya. Pihaknya kini masih melakukan pemeriksaan, termasuk meminta keterangan sopir bus yang selamat. Kepolisian juga tengah mencari bukti-bukti CCTV dan keterangan saksi penumpang. Ia masih lidik, tandasnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.